Sudah lima bulan setiwa Aldi tidak masuk sekolah akibat terjadi pembusukan di kakinya. Anak berusia 12 tahun ini diduga korban malpraktik rumah sakit Saiful Anwar. Alami patah tulang karena terjatuh dari motor, Aldi dirujuk untuk dioperasi di rumah sakit Saiful Anwar. Tapi usai operasi, jari kakinya justru tak bisa lagi dikerahkan. Selang empat hari, jari kaki kiri Aldi mulai menghitam, sehingga perlu dilakukan operasi kedua. Pas ke operasi kedua, kondisi Aldi tak kunjung membaik. Kakinya mulai membusuk. Pen baja yang dipasang di kaki Aldi pun muncul ke permukaan. Dokter pun lantas menyarankan amputasi. Justru bisa dikerahkan setelah operasi pertama nggak bisa. Mulai menghitam, melepuh, fotonya ada yang melepuh itu ada. Setelah itu dioperasi lagi sama dokter di sana, dioperasi, disambung. Tapi kejadiannya kayak gini akhirnya. Dugaan malpraktik dibantah pihak rumah sakit Saiful Anwar. Karena penanganan dilakukan oleh dokter yang ahli di bidangnya. Walau begitu, adanya kegagalan dalam operasi tak terhindarkan. Jadi kami dari pihak rumah sakit sudah berupaya optimal. Se-optimal mungkin bahwa kami sudah memperfeksi adanya gangguan dari udara. Keluarga masih menunggu kabar dari pihak rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Permasalahan ini mendapatkan perhatian dari Komisi DDPRD Kota Malang dan berjanji akan melaporkan ke pihak yang berwajib jika ditemukan unsur kelalaian dalam penanganan pasien. Tutus Sigiarto melaporkan untuk NET.